Kondisi terkini Dorce Gamalama, tak bisa berjalan, badan makin kurus. Artis serbabisa Dorce Gamalama terus menjalani pemulihan kesehatannya setelah dirawat di rumah sakit karena diabetes hingga membuat kesadarannya menurun. Saat ini Dorce Gamalama menjalani pemulihan di rumah dan sesekali memeriksakan kesehatan di rumah sakit. Heti Sunjaya, kerabat Dorce Gamalama, menyatakan, kesehatan artis tiga generasi itu semakin baik. Bunda Dorce lumayan membaik dan sudah normal, kata Heti Sunjaya ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Meski begitu Dorce Gamalama belum bisa berdiri tegak dan berjalan normal karena kedua kalinya masih bengkak. Dua kakinya bengkak, mungkin karena nggak pernah berjalan karena harus di kursi roda terus hingga tidur terus karena harus bed rest, kata Heti. Sejauh ini Dorce Gamalama hanya mengeluhkan sakit di kakinya itu. Dorce Gamalama juga masih rutin melakukan terapi kesehatan hingga mengonsumsi obat-obatan. Badannya memang lebih kurus, kata Heti Seraya menyebutkan, Dorce Gamalama mulai susah makan hingga berat badannya menurun. Sebelumnya diberitakan, Dorce Gamalama kembali dirawat di rumah sakit setelah kesehatannya kembali menurun. Dorce Gamalama dibawa ke RS Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!